Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Abdul Wahid Saya mau bertanya kepada Ustad Pertama yaitu Apakah benar Di zaman Nabi Muhammad Solat itu pakai sandal dan sepatu Pertanyaan kedua yaitu Apakah benar Di zaman Nabi Muhammad Di majid itu tidak pakai karpet Terima kasih Atas jawabannya insyaallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan kedua Apa benar Di zaman Nabi itu Nabi solatnya pakai sandal dan pakai sepatu Yang kedua Masjid Nabawi pakai karpet enggak Ustadz Memang kalau kita lihat beberapa riwayat Mengindikasikan Bahwasannya Nabi itu solatnya Pakai sepatu atau pakai sandal Walaupun pakainya itu sebelum solat Tapi pas solat juga tetap dipakai Kalau kita lihat Dan malah nanti agak uniknya begini Di dalam riwayat Imam Abu Dawud Dengan sanat yang sohih Nabi bersabda Eh kalian jangan sama seperti Yahudi Kenapa Mereka itu kalau solat itu enggak pakai sandal Dan tidak pakai sepatu Makanya Sebenarnya kalau kita lihat dari sanat sohih Ini dari Abu Dawud Memang sanatnya sohih Ini pakai sandal atau pakai sepatu Termasuk ciri-ciri Pembeda antara Yahudi dengan umat Islam Kalau Yahudi Mereka itu solatnya pada lepas sandal Pakai lepas sepatu Tetapi kata Nabi Kalau kalian solat pakai ya Biar tidak sama dengan mereka Makanya kalau kita lihat Waduh berarti masjid kita Kebanyakan sama dengan Yahudi dong Bukan dengan Nabi dong Nah ini memang Kalau kita lihat Apakah perintah itu logis atau non-logis Kalau kita lihat Sebenarnya Yang pertama Jawabannya adalah Benar Nabi solat pakai sandal dan pakai sepatu Bahkan sebagai pembeda antara ibadah Yahudi dengan umat Islam Yang kedua Kalau kita lihat Sebelum solat Nabi juga malah memerintahkan Kalau kalian mau solat Lihat dulu sendalnya Sepatunya kotor atau tidak Kalau kotor Dikeset-keset dulu Makanya dalam riwat Imam Mahudu Dengan sanat yang sohih juga Suatu ketika Nabi solat Nabi ngelepas sendal Sahabat Nabi Nabi melihat Nabi lepas sendal Mereka pada lepas sendal Habis solat Nabi nanya Kenapa Kalian pada lepas sendal Jawabannya mereka Kan engkau juga lepas sendal Nabi Nabi menjawab bahwasannya Tadi ada Jibril Tadi Jibril ngasih tau Sendal saya kotor Makanya saya lepas Nabi bersadar Kalau kalian mau ke masjid Lihat ya Kalau kalian itu Kok melihat kotoran Di sendal kalian Diusapkan ke tanah Kemudian solat Dengan memakai sendal Makanya Kalau kita lihat Berarti kalau bagusnya Solat pakai sendal dong ustad Ya kalau kita lihat Di zaman Nabi pakai sendal Oke Tapi kalau sekarang Kalau bapak-bapak nanti Mau ke masjid pakai sendal Ya silahkan Paling marahan sama takmirnya Kan gitu ya Nah ini nih para ulama Kenapa kok berani Mengatakan bahwasannya Perintah Nabi kan suruh pakai sendal Tapi kenapa kok sekarang Kok pada lepas sendal Ternyata memang Kalau kita perhatikan Riwat Imam Mahudu Dua dikatakan Rasul dulu juga Pernah pakai sendal Pernah tidak pakai sendal Dikatakan bahwasannya Rasulullah Ada sahabat Nabi Mengatakan Kadang-kadang Lepas sendal Kadang-kadang Pakai sendal Makanya di ini Para ulama menyebutkan Kadang-kadang boleh Kadang-kadang Tidak pakai sendal Kadang-kadang Lepas sendal Ini yang pertama Kemudian yang kedua Tadi pertanyaannya adalah Wah ustad Kalau masjid Nabawi itu Bagaimana Ke bawahnya itu Karpet atau bukan Memang kalau kita lihat Secara spesifik Kita tidak bisa temukan Karpet enggak ya Tapi kalau kita lihat Secara indikasinya Ternyata memang tidak pakai Salah satu indikasinya ini Nabi dulu membolehkan Sahabat Nabi itu Ketika kita pas sholat Itu meludah Yang enggak boleh itu Kedepan atau kesamping kanan Tapi kalau kesamping kiri Ke bawah kaki yang kiri Itu boleh Kalau kita perhatikan Kenapa boleh Karena di bawahnya itu Pasir Kalau ditutup pakai pasir Selesai Kalau sekarang Kok pak karpet Pakai lepas Apa namanya Ngeludah ke kaki kiri Itu kasian orang yang setelahnya Nanti kalau pas sholat Bisa jadi kena nih Wah ini apa nih Lembek-lembek Makanya disini mengatakan Bahwasannya Ternyata disitu memang dulu Bawahnya pasir Termasuk apa Salah seorang Akrobi Datang ke masjid Pipis Dan pipisnya itu Enggak di toilet Di dalam masjid Makanya sahabat Nabi pada marah Kata Nabi Biarin-biarin Kenapa Mereka itu orang yang tidak tahu Makanya Nabi bilang Makanya Nabi menyuruh Sahabat Nabi untuk membawa Satu ember air Disiramkan Biar apa Ya biar airnya itu Masuk Ini yang kedua Yang ketiga Nabi juga pas sholat Di masjid Nabawi Kalau kita lihat masjid Nabawi ya Itu tuh di atasnya itu Memang tidak ada Apa namanya Atapnya Makanya suatu ketika Nabi sholat Pas hujan Dalam rehat Imam Bukhari dikatakan Sahabat Nabi sampai melihat Apa namanya Ininya Nabi itu Ada bekas tanah Dan juga bekas air Maka pertanyaan kedua Apakah Apa masjid Nabawi itu Ada karpetnya Dari beberapa Indikator ini Memang tidak Kita temukan Bahwasannya dulu itu Nabi sholat Dengan karpet Ini Memang Apa namanya Yang menjadi Sejarahnya seperti itu Walaupun sekarang Semua masjid hampir ada karpetnya Yaitu Sebuah perkembangan Zaman Gitu